Tadi sempet bisa Oke, jadi guys Berarti nanti kita bakal Coba buat lagi satu lagi guys Oh Oh Keren Halo semuanya ketemu lagi sama gue James Ajaib di Stranded Deep Semoga kamu menyenangkan Hariku menyenangkan Dan makasih banget buat support kalian guys Dan kalau kalian lihat disana guys Ada sunrise Sunrisenya game ini keren banget guys Jadi ya Kemarin kita udah buat yang namanya gubuk guys Kita udah buat gubuk dan beberapa ini Aku udah tambah lagi satu lagi guys Aku udah tambah lagi satu air lagi Karena itu udah bekerja dengan baik Dan semua kelapa yang belum kita hancur Itu udah penuh dengan air Sekarang namanya drinkable Bukan empty lagi Terus, oh iya Terus, aku udah ngumpulin beberapa banyak batu Terus, beberapa banyak lesing Dan juga di sebelah situ Ada banyak wood Stick, stick Dan ini aku lagi masak Dan kita lihat lagi sunset Eh, sunset Sunrise guys Sunrise game ini Sunrise game ini Bener-bener bagus banget Dan Disini aku udah lapiin guys Jadi, di dalam-dalam ini Ada beberapa item-item Yang emang Aku taruh dalam sini Biar ada isinya Terus, ini ada shanknya Aku udah lapiin juga Kita punya shank banyak banget Dan disini ada tulus-tulus kita guys Dan Iya Hari ini Setelah aku lihat komentar kalian Setelah aku lihat-lihat Sistem game ini Kayaknya yang paling bagus tuh Kalau masalah buat rumah itu Buat rumah di dalam ref Bukan dalam ref Jadi kita buat ref Di atas ref itu rumahnya Jadi kita buat rumah mobile Jadi Biar kita gak nyasar guys Kalau kalian mau tau Atau aku buat cariin kayu Mungkin karena aku gak tau Kita gak punya kompas Kita gak punya map Jadi aku lupa gitu loh Arah rumah kita Pulau rumah kita tuh Dimana gitu Jadi aku nyasar guys Aku nyasar ada Sekitar setengah jaman gitu Dan ya Habis itu aku akhirnya Balik lagi ke pulau ini Dan makanya gue bilang Kalau misalnya kita punya rumah mobile Kita bisa suka-suka Kemana pun Jadi kayak Ya kita ada di tengah laut gitu Jadi ketika kita butuh Batu ya kita tinggal kesana Kita tinggal kesana Kita tinggal kesana Gitu-gitu loh Jadi aku pengen Pengen bener-bener Buat tujuan ku adalah Aku pengen bener-bener Buat yang namanya ref guys Ini ref yang agak gede Terus Yang punya mesin Dan lain-lain Jadi ini adalah hari ke-8 Kalau kalian lihat di tangannya Itu bawah itu ada 8 days Ini hari kita ke-8 Dan ya kita haus guys Jadi kita bakal minum dulu Kita bakal Minum dulu Oke kita isi lagi Mantap Oke dan juga ini udah selesai guys Dan sekarang kita bakal makan Snet Oke Makanan dan itu udah full Jadi kayaknya darah Kalau misalnya semuanya full Darah bakalan kerigen Kerigen guys Jadi bakalan nambah Sharing waktu Jadi Seperti yang aku bilang tadi Kita bakalan buat yang namanya ref guys Terus Selama kita buat ref Kita bakal eksplorasi Buat cari-cari Bahan-bahan yang belum kita punya Dari Kapal-kapal karam ini Jadi Kalau kita lihat disini Kita bakal lihat ref Kita bakal lihat ref Nah ini dia Disini kita perlu hammer Jadi kita bakal ambil hammer kita dulu Oh iya Ada yang komen Masalah ikan Ikan itu kalau Kalau misalnya kita mau makan Emang kita perlu ke knife guys Jadi kita bakalan ambil gitu loh Kayak 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 krep Atau kayak yang lainnya Jadi kita bakal ambil dagingnya guys Baru kita bisa masak dagingnya Oke Jadi buat kalian yang bingung juga Gimana cara masak ikannya Kalian tinggal Ambil Habis itu kalian masak gitu Oke Balik lagi guys Ke ref Jadi kita bakal coba Buka Kita perlu base-nya dulu guys Ini kan base-nya itu kayak awalnya gitu loh Yang buat rapungnya Habis itu kita bisa buat Ini floor-nya Kita bisa buat Itunya Apa itu namanya Oh gak tau guys Bas Indonesia-nya apaan Pokoknya sail-nya Habis itu ini Engine-nya guys Jadi kita bakal buat Base-nya dulu Dia perlu 14 stick Banyak banget guys Sama 1 lacing Jadi kita perlu ambil Ambil stick yang banyakan Cuman aku tadi udah ambil beberapa stick Jadi kita bakal Pindahin lacing-nya guys Karena lacing-nya lebih sedikit Daripada Stick-nya Oke Kita bakal pindahin ke sini Karena Stick-ku ada di sebelah sini Stik-ku kayaknya Gak banyak sih Cuman 14 ada lah Ini kalau kalian lihat stick-nya guys Jadi ini kita bakal taruh semuanya Di sini Di bawah sini Ada you guys Oh my god Oke Jadi kita bakal lihat lagi Ini Woodraft Base Oke kita bakal taruh di air lah ya Oh iya itu ngapung Gak suka kalian lihat guys Oke kita bakal taruh di sini lah Jeblet Oke mantap Jadi satu guys Ini Ini kayak Buat pengapungnya itu Mungkin Kita kekurangan lagi ya Oke guys Mungkin kita bakal buat berapa ya Oh gak tau guys Kita bakal buat berapa Yang pasti Gue bakal Uh hari ke-8 Berhasil kita lewatin guys Ini hari ke-9 sekarang Yang pasti kita bakal Cari stick yang banyakan lagi guys Jadi Gue bakal ambil X-nya kita Habis itu cariin stick yang banyakan Mungkin kita buatnya gak gede-gede banget dulu ya guys Kita mungkin buatnya Pertama 2x2 dulu lah ya Nanti lama-lama kita Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Gitu-gitu loh guys Takutnya kalau kita buat langsung gede gitu Gimana gitu Mending kita buat yang bisa kita bawa jalan dulu Biar kita bisa eksplorasi Habis itu kita iniin guys Kita 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 kembangin Jadi kita bakal mulai ekspedisi Jadi gue pengen buat kita kayak Pirate Caribbean gitu loh guys Jadi kita jalan-jalan Oke ini dapet 4 lagi Lumayan Jadi kita kayak jalan-jalan gitu loh guys Jadi Mungkin di dalam ref itu Ada semuanya guys Ada shelter Ada Minuman Ada tanning rack Intinya ada semuanya Jadi kita bakal buat bertingkat-tingkat Mungkin kita buat 2 tingkat lah Kita buat 2 tingkat Gue gak tau sih guys Ref itu bisa segede apa Makanya kan dia pake mesin Gue gak tau mesinnya bisa sekuat apa Dan Kalau kita liat yang karet Yang ref karet itu Kita taruh babi doang Mayat babi doang Ref karetnya tenggelam guys Gue gak tau ref yang kita bakal buat ini Selemah itu Atau Lebih kuat dari ref karet Yang pasti lebih gede Terus lebih cepet Karena dia kita pake mesin Oke guys Ini yang kedua Oh Mereka bisa gabung guys Oke Oke DJ2 Wow Tapi kayaknya kurang lebar ya guys Kayaknya kurang lebar Kalau ini kayak Buat cuman kita doang Jadi aku pengen buat shelter Terus aku pengen buat Hmm Hmm Kayak kita buat 4x2 Lumayan ya Buat awal-awalnya 4x2 4x2 Coba aku pikir-pikir lu guys 4x2 Kayaknya kegedean kali ya Atau 3x2 Oh 3x2 juga udah lumayan sih guys 3x2 Oke Berarti kita perlu stick yang lebih banyak lagi guys Oke nice Nice 3x2 Berarti kita perlu 4 lagi Oke guys Jadi gue bakal Farming guys Kita bakal buat 3x2 lagi Jadi nanti kalau udah selesai Kita bakal balik lagi guys Oke Oke guys Jadi Ini adalah Kayaknya stick yang terakhir Tadi harusnya ada 1 lagi sih Cuman gue gak tau kemana Jadi Ini adalah piece yang terakhir Yang lain udah aku buat Ini yang tinggal yang terakhir Jadi kalau kita Set 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 Dan Tada Akhirnya guys 3x2 Wow Lacing kita tinggal berapa ya Gue gak tau sih Lacing kita tinggal berapa Coba kita liat Lacing kita tinggal 2 sih Jadi ya Ini mau malam juga Kita bakal pulang Sekalian bawah ini Oke Aku udah potong 4 4 pohon Pokoknya Jadi kalau kalian liat disini Itu ada Ada batang Ada ini Palm burns nya Semoga aja Emang gak Gak kepotong Karena emang Belum pake Jadi kita bakalan ambil torch Buat Biar terang Oke Terus Ya Bam Oke Oke guys Jadi aku udah buat base nya Yang tadi kita udah selesai base nya Itu ketiga dikali dua Dan ya Berhubung ini belum malem Masalahnya aku liat Kalau kita pengen tidur Dan pengen tidur besok pagi Langsung pagi Itu kita tidur harus Sekitar jam 9 Jam 9 itu sekitar jam 21 Gitu loh guys Jadi kita harus Masih harus nunggu lagi Jadi Selagi nunggu Kita mungkin pelajarin gini ya Kita pelajarin ref Apalagi yang harus kita buat Ini Sayangnya disini gak ada keterangannya gitu loh Bwee boil ini buat apa Terus Tire ref base ini buat apa Barrel ini buat apa Gitu gitu Gak ada Gak ada Gak ada keterangannya gitu loh guys Oke guys Jadi Eee Reft nya itu bener-bener Harus pake ini guys Harus pake Harus pake Boat motor Jadi kita udah punya ini Kita belum punya duct tape Kita belum punya engine Kita belum punya karburator juga Kalau propeller dan fuel tank nya Kita udah punya guys Jadi kayaknya kita bakal Pergi ke pulau-pulau lain Yang ada Itunya Yang ada apa namanya Yang ada kapal karam Buat mencari tiga ini guys Karburator Duct tape Dan juga Engine Jadi buat itu Kalau ini Clot Clot juga perlu guys Buat sail Sail kita harus punya sail Terus Kalau floor ini Gue gak tau floor ini tuh Lantai satu Apa lantai duanya Jadi Kita bakal makan dan minum dulu Kali sebelum tidur ya Minum dulu lah ya Oke guys Jadi disini aku punya Empat Aku punya empat Ini empat Driftwood Aku pengen nyobain yang namanya Floor nya guys Aku pengen nyobain floor nya Floor nya itu gimana sih Kayaknya ini emang bener-bener Oh my god Kayaknya ini emang bener-bener Buat lantai dua deh Karena lantai satu Udah ada base nya gitu Kita gak perlu lagi gitu Oh udah jam lapan guys Jadi tinggal satu jam lagi Jadi mungkin gue bakal Nongkrong-nongkrong disini guys Nongkrong-nongkrong gitu Oh Gue tau guys Ini perbedaannya Berarti Kalau kita liat ini Kita liat Building Pertama itu Driftwood Kita bilang paling jelek Terus kedua Wood Plank Semakin ke bawah itu Semakin bagus guys Liat nih Brick Waste Foundation Bener-bener pake batu Berarti semakin bagus Semakin bagus Berarti kalo ref Paling bagus tuh ini guys Jadi kalo misalnya kita bawa babi gitu Kalo kita pake yang barrel Ini kayaknya gak bakal tenggelam gitu Karena dia bener-bener Mengapung banget Sedangkan kalo kita pake yang kayu ini Kemudian kalo kita taro babi Yang berat-berat gitu Bakalan ngapung gitu Jadi ya Gapapa loh guys Ini ref awal-awal Gue gak tau nanti Nanti kita bakal Upgrade 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 gitu loh Jadi ya Oke Ini hari jam berapa Udah mau jam 9 Jadi kita bakal tidur langsung guys Kita bakal tidur Dan besok pagi Kita bakal eksplorasi Buat mencari Item-item lain Buat yang namanya Motorbootnya guys Oke Pagi guys Langsung ketemu sunrise guys Oke kita bakal save guys Terus Dimana ini kita ya Ref kita Jadi Gue bakal simpen Barang-barang yang kita perluin Kayak stick Ini Ini Tors Nah Gak usah bawa semuanya Oke Jadi kita bakal Penuhin makanan Minum dulu Jadi kita bakal penuhin Makanan minum dulu Habis itu kita bener-bener Pergi dari Sini guys Kita bener-bener Pergi dari sini Dan mencari Something Oke guys Ada yang bilang Air tank ini Katanya gak bakalan habis guys Katanya air tank ini Gak bakalan habis Jadi Kenapa gak kita coba guys Oh Bakalan habis guys Kalau kalian liat tuh ada tool durability Bedakan ini ya Bedakan ini Tors ini Tors ini kalau liat Gak ada Tool Gak ada ability Disitu malah tool invisible Jadi bener-bener gak bakalan habis Jadi kalau Yang ini Ini Bakalan habis guys Jadi Ya Kita Simpennya guys Sayang Oke Sayang Ayo guys Gue bakal nunggu makanan Sampai selesai Habis itu kita bakal Bakalan pergi ke Mungkin kapal kara Yang belum pernah Kita jelajahin guys Ayo dong Cepet dong Gue mau pergi dari sini Coy Udah jam berapa nih Oh my god Udah jam 9 Coy Aduh Masaknya Masak daging Berjam-jam guys Kita tadi Oke Yes Yes Oke Set Oke let's go Let's go Let's go Hari kesembilan guys Kita berhasil Bertahan hidup Di game ini Sampai 9 hari Kalian berapa hari guys Coba nanti Ya kalau kalian main juga Coba tag ke instagram gue guys Ada di Ad James Ajaib Oke Desktop promosinya Bang Bakal di follow juga sih Dayung Dayung Terus Naik Naik Kanan kiri Kulihat saja Oke guys Kita udah sampe di pulau pertama Pulau pertama guys Oke ini udah mau gerimis kah Mau hujan kah Oh gerimis guys Oke Hujan-hujan guys Mudah-mudahan di pulau pertama ini Ada kapal karam ya guys Jadi Ya bener-bener ada banyak kapal karam Di pulau pertama ini Dan kapal karamnya bisa ngebantu kita Buat cariin Karburator Engine Clot Dan juga duct tape Jadi kita perlu 4 item Buat nyelesain Sale Dan juga motornya guys Biar kita bisa Pakai yang namanya Rev kedua Oh ini mau badai guys Kayaknya Ombaknya tiba-tiba makin tinggi gitu loh Wah bahaya Kayak kalau kita Pergi-pergi Kalau pas mau badai gini Oh badai guys Oke guys Terjadilah badai Jadi gue bakal nunggu Badai sampai selesai Karena tadi aku ngeliat Ada kapal karam Di sebelah situ Oh itu tuh Kapal karam Jadi nanti setelah badai selesai Kita bakalan kesana guys Oke 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 guys Badai yang udah selesai Tinggal hujan-hujan sedikit Dan sekarang waktunya Kita menuju kesana guys Dan mudah-mudahan Nggak ada Nggak ada shark ya guys Mudah-mudahan Nggak ada shark Yang mengganggu kita ya Ayo terus Uh disini ada batu Kayaknya itu clay guys Maksudnya aku pernah buka Tempat crafting Dan dia butuh clay gitu loh Jadi kayaknya clay ada Di bawah tanah gitu loh guys Oh my god Keren nih guys Ini bakalan keren Jadi kapal Kapal karamnya Cuma ini bakalan bahaya guys Uh ada ban Ada ban Kita perlu ban juga guys Buat ini Buat Updatean Oh no Oh no guys Oh no guys Ada Ada hiu guys Ini gimana masuknya sih Ini gimana masuknya cuy Oh ini ada box guys Ada box lagi Kita bakal ambil Aduh Aduh please deh Oke Oke kita bakal Gue nggak ada Nggak mau macete guys Gue nggak mau macete Oke Coba kita cari Ininya deh Pintu masuk ke dalamnya Ini cuman Maksudnya cuman boxnya itu doang ya Ini ada sesuatu sih guys Cuman ketutupan gitu Dan Ya Kayaknya cuman itu doang sih Kayaknya cuman itu doang sih Kayaknya cuman itu doang guys Jadi Nggak apa-apa Kita dapat satu wooden grade Mudah-mudahan di wooden grade ini Ada isinya yang bagus guys Isinya Tadi kita perlu duct tape Engine Carburator dan juga Clot Mudah-mudahan di dalam kotak itu ada T Ada salah satu dari itulah Oke kita lihat Ada fuel tank Ada karburator Yes Dan juga ada jerry can Oke mantap guys Ini mantap Kita bakal ambil Oke Oh ya tadi waduh Ini aku dapetin ini Kuawa fruit Dan juga Kura fruit guys Jadi sekarang waktunya Kita pergi ke pulau lain guys Oke Jadi itu pulau kita kedatang Jadi kalau kita ke sebelah sana Nanti kita baliknya ke sebelah situ ya Jadi ingat kita ke kirian dikit ya Jangan sampai nyasar guys Jangan sampai nyasar Jangan sampai nyasar Jangan sampai nyasar kayak kemarin oke Oke guys Gue lagi mengingat Ngingat pulau nya Ternyata pulau nya kayak punya Dua sisi gitu Dua sisi yang lebat Dan tinggi oke Jadi Gue gak tau Seluas apa map Stranded Deep ini Jadi kalau misalnya kalian ada yang tau Bang Map Stranded Deep itu Nggak luas-luas banget Jadi cuman ada kayak mungkin Sekitar 10 pulau Atau berapa pulau Itu lebih tenang gitu loh Jadi Senyasar-nyasarnya aku Ya pasti bakalan balik-balik lagi gitu Cuman kalau takutnya itu terlalu luas gitu Itu takutnya kayak Ada lagi Ada lagi Ada lagi Oh my god Nyasar guys Gak bisa pulang lagi ntar Oke guys Kita udah mau sampai guys Dan disini ada Itu ada kapal karam disini Dan disitu juga ada kapal karam guys Jadi Jangan dibilang kita langsung disambut hiu Jadi kita bakal Berhenti disini Terus kita menyelam ke bawah oke Let's go Boom Oh ini ada satu guys Mantap Ini ada pintu sih guys Tadi tuh ada pintu Cuman pintunya kayak ketutupan gitu loh Ini bisa kita buka Dapet Duck Tape Yes Yes Oh ada hiu guys Ada hiu guys Ada hiu guys Oh Oh Oke Bentar guys Ada hiu Ada hiu Kita mungkin tunggu dia pergi dulu ya guys Karena dia kayaknya cuman kayak keliling-keliling-keliling Pengen nyerang Abis itu dia pergi Jadi Jadi Iya Pergi dong Gue gak gangguin lu kok Oke pergi ya Gue masih disitu guys Hei Gue gak bawa macete guys Buat ngelawan Oh no 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 Kita ke sebelah sana dulu guys Kita ke sebelah sana dulu Mumpung dia masih disini Jadi kita ke sebelah sini dulu Dan kalau kalian disana ada sunset guys Sunset yang paling bagus Wow Oke By the way Rumah kita tadi itu Itu pulau nya Itu pulau nya Jangan sampai kehilangan jejak Oke Wah ini dalam banget guys Wah yang ini dalam banget Ih ada ikan Ada ikan Oke Oke kita Ini dalam banget guys Yang ini yang dalam banget Dan ini udah berubung malem Jadi aku gak tau Aku Gak tau bentukan rumahnya Aku gak tau bentukan ini ya Bentukan Kapalnya Terus aku gak bosen Ntar guys Jadi Kemungkinan besar Berubungin doa malem Kita bakal pulang kali ya guys Oke kita bakal pulang ya lah ya Jadi Nanti Kita sampai rumah Murni-murni jam 9 Habis itu kita tidur Terus bisa pagi kita lihat Hasil box nya yang baru kita dapet tadi Oke Pagi guys Jadi aku udah Tidur Dan ini udah pagi Udah jam 6 pagi Tapi kita haus Oh my god Oh my god Kita punya banyak minuman Tenang ya guys Kita Wah 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 fruit juga Lumayan tuh Kita bakal minum dulu guys Ini banyak banget minuman Bisa kita full in Mantep banget Jadi kalo kalian yang main Menurutku yang paling pertama Kalian harus buat adalah Solar steel nih Jadi kalian gak ribet Cari yang namanya Ini coconut dulu Aku gak ngerti sih Jadi aku cari coconut Cari coconut Ya emang Bisa cari coconut sih Oke Udah pol guys Udah pol Dan Dan ya Dan ya Ternyata kita tuh dapet Cloth Terus fuel tank Terus ini ada kabel Berarti kita cuma kurang Yang namanya Bentar Gue lupa guys Jadi kita tuh kurang Beberapa lagi sih Kurang 2 lagi kayaknya Kita kurang Engine Dan juga Engine doang Kita cuma kurang Engine doang Oke berarti kita bisa Buat shell guys Kita bisa buat shell Jadi ya kayaknya Kita bakal Ini Bakal cari stick dulu guys Kita perlu stick X Gaming X Oh my god Terlempar gitu loh guys Oke Gue bakal ambil sticknya ini semua Di poneng ini Habis itu kita bakalan Buat yang namanya Sale Habis itu Kita bakalan Coba jalan-jalan lagi Buat cari engine guys Gue pengen kita Nelesain ref kita sekarang Kalau mau perlebar Kita bisa Perlebar di setiap episode Nanti Oke guys Slotku udah penuh Jadi sekarang Waktunya kita buat Yang namanya Sale nya guys Waktunya kita buat Yang namanya Sale nya guys Jadi building Kita perlu hammer Kita bakal buangnya dulu Karena gak kepake Kita ambil hammer nya Kita bakalan buat Sale Kita kekurangan Clot Oke kita ambil Clot nya dulu guys Clot nya ada disini Oke Let's go Let's go To the go 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 Oh my god Gue bener-bener Gak sabar Aduh Kita kurang Lacing guys Lacing Lacing nya ketinggalan Disana Aku belum ambil Oke guys Sekarang Waktunya kita buat Sale nya Aku penasaran Gimana cara Ngebuat Sale nya Kok gak bisa ya guys Kenapa Gak bisa guys No Why Eh ini Ngebatalkan ini Gimana cuy Cannot build There's something Here Oke Oke Teken escape Bisa teken escape Jadi gimana Cara buatnya ya Apa harus Jadi ini dulu Apa harus Buat floor Aku gak mengerti guys Kalau misalnya kita buat floor Kita bakal buat corrugated aja ya Karena gue punya banyak Yang namanya seng guys Gue punya banyak banget seng Kalau kalian liat sengnya disini Jadi kita bakal Tukeran kali ya Kita bakal Tukeran Oke Kita bakal bawa seng nya semua guys Oke Kita punya 8 seng Gue gak tau 8 seng bisa jadi berapa banyak Uh jadi berat dong Jadi berat dong guys Kayak kita belum boleh pake seng deh Kalau mau pake seng kita harus pake base yang gedean Uh hari 10 Kalau mau pake seng kita harus pake base yang bagusan Jadi kalau kayak pake ini Jadi kayak Pake yang itu pake ini juga Berarti ini kita hancurin aja deh guys Oke ternyata Tetep gak bisa guys Walaupun kita udah buat floor dia tetep gak bisa Jadi gue gak tau kenapa Apa emang harus Kita buat ininya dulu Kita buat itunya Yang Motornya dulu baru bisa Yang pasti kita bakal hancurin nih guys I cannot destroy this It support Other buildings katanya Oh my god guys Jadi bagaimana ini Hmm gak bisa di hancurin guys Oke Kalau gak bisa di hancurin Kita buat Dia seimbang aja Kanan dan kiri Jadi walaupun dia berat Tapi dia seimbang guys Gue udah bener-bener kayak arsitektur aja nih Dan ini Oh ini bisa Oh tadi bisa tuh Oh tadi bisa guys Oke Tadi sempet bisa guys Disini Itu ada hiu Sumpah hiunya Nyari masalah juga sih Nih dia snap point disini guys Nah Tadi sempet bisa Oke Oh Oke Oke jadi guys Berarti nanti kita bakal Coba buat lagi satu lagi guys Oh 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 keren Oh Wah kita harus buatnya di tengah guys Oke Kita harus buatnya di tengah Oh my god Susah Ih Bisa jalan loh guys Tanpa Tanpa ini ya Berarti kalau misalnya kita punya itu Bus jadi gerget banget Kita punya engine nya Oke deh Ini cuma perlu Cloth Cloth Berarti nanti kalau misalnya kita punya Cloth guys Kita bakal coba hancurin ini Kita bakal pindahin kesini guys Dan kalau kita dapet shank lagi Kita bakal cobain Buat lagi gitu Oke oke Kita sambil belajar Kita sambil belajar Buat ref yang baik Dan bener Aduh Ini tuh gak ada lagi ya Shank tuh ya Shank kita habis guys Oke Oke It's not a problem It's not a problem Oke guys Jadi gue berniat Sekarang Bener-bener exploring Pake ref baru kita guys Gue juga gak tau Kenapa gue berniat seperti itu guys Yang pasti Bentar Aku lagi cek-cekin Semuanya Apalagi yang belum kubawa gitu Stick Oke kita perlu satu stick Jadi gue butuh engine Kita cuma butuh engine doang Jadi ya Waktunya Exploring Demi engine guys Biar kita bener-bener Bisa dapetin engine Sama cloth sih Jadi biar aku bisa Mindahin sail-nya Karena kita gak bisa Copot lagi Jadi kita emang harus hancurin Terus kita pindahin ke tengah Karena berarti cocoknya Kalau ref itu kita ganjil guys Eh salah dong Ganjil Jadi biar bisa di tengah-tengah Kita taruh sail-nya Kalau miring ini Susah guys Let's go guys Mudah-mudahan hari ini gak ini guys Hari ini gak Gak badai guys Oh keren Kita bisa mundur Cuma gue belum biasa Belok-beloknya sih Jadi Kalau belok kesana Gimana ya Oke Beloknya ternyata sama aja guys Pake keyboard sama aja Jadi Waktunya kita sekarang Menuju Ini gak keliatan apa-apa dong Kayaknya lebih cepet naik ini guys Uh cepet banget Wuh Oh ya kita ke sebelah sana guys Gue gak tau Pokoknya ke sebelah sana Disitu ada pulau Cuma kayaknya kita ada perak ke sana deh Coba kita ke tempat lain Yang sebelah sini Ada ya Oh disini udah mulai Enggak Enggak ini lagi Oh iya Coba kita ke belakang pulau guys Aku udah sering ke depan pulau Coba kita ke belakang pulaunya Uh cepet banget guys ini Rasanya cepet sih Karena pake angin Neng Neng Wuh Oke kita ke pulau sana guys Kita ke pulau situ oke Kita Adalah Bajak laut Yang terdampar Disini Keren guys Ref pertama kita Kita gak perlu capek-capek dayung lagi sekarang guys Kita udah bisa pake tenaga angin Sekarang kita tinggal butuh engine Biar kita bisa pake yang namanya tenaga mesin Gue bener-bener pengen buat ref yang gede Terus pake tenaga mesin gitu Nanti semuanya kita taruh sini guys Itu buat sampe tingkatnya guys Jadi kita gak perlu punya rumah yang Ada di satu pulau Tapi rumah kita tuh bisa jalan-jalan guys Kayaknya itu bener-bener tujuan kita banget Jadi bener-bener kita kayak penguasa lautan ini guys Oke disini ada Kapal selam Kapal selam dong Kapal karam Di pulau ini halo Coba kita liat guys Kayaknya gak ada ya guys Gak ada guys Oke Ke pulau sebelah sana kalo gitu Wow rumah kita tuh ada kayak dibalik pulau lagi Guys kayaknya susah nanti kalo mau nyari Yang pasti Kalo abis dari pulau ini jangan belok-belok lah Langsung balik lagi Abis itu baru belok-belok Jadi gue pengen Pengen kayak muter-muterin Di sekitar pulau kita doang Jangan terlalu jauh Kayaknya ini emang banyak pulau banget deh Tuh disana ada pulau lagi Kayaknya luas banget deh Stranger Deep ini Wah gue gak tau guys Di game ini ada kayak gua-gua yang tersembunyi Atau ada Apa gitu Sangkin luasnya guys Bawah laut aja aku gak tau loh guys Aku belum pernah ke bawah laut yang bener-bener dalem Paling cuman kayak dangkal-dangkal doang Oh ini bukan nih Bukan kapal karam deh Oh tapi ini gede banget guys Oh iya deh kapal-kapal Nih ada kayak gini-gini ya Oke Disini ada sesuatu guys Boom Oke let's go Aduh Oh keren banget guys Oke kita bakal naik Naik Oke Mantep jiwa Oh disana ada kapal guys Tuh kalo liat Oke kita bakal Parkir disini dulu guys Kita bakal parkir disini dulu Kita bakal liat guys Disini ada apa aja guys Di pulau ini Mudah-mudahan disini ada seng ya Ada stick Lumayan Oke coba kita liat Yang tadi kita dapet itu Kita dapet apa aja guys Kita dapet Torse Propler Dan juga air tank lagi Oke Emang gak Bukan dapet engine Tapi kita dapet Satu hal yang berharga guys Sekarang waktunya Kita liat kapal karam ini Kapal karamnya ada di pulau guys Wow Gak bisa tembus oke Kayaknya dibawah itu gak ada apa-apa Uh disini ada barrel guys Wah Coba kita liat Barrel itu perlu lesing Oke Itu ada tiga barrel gak ya Kalo ada tiga barrel Gue mau update guys Gue mau update ref kita Permasalahannya gimana cara naiknya Oke Oke begitu guys cara naiknya Dapet Engine please Dapet macete guys Dapet Uh dapet beans Dapet firetoss Dan dapet duct tape Not bad Not bad Coba kita naik ke atas sini ya guys Oke Oke Coba kita liat disini ada apa aja Ada Kompas Wuuu Kompas guys Gue bakal taro Sesuatu hal yang belum kita butuhin kali ya Kayak duct tape Ini Kalo pun bisa Oke Kita bakal ambil lesingnya guys Dan juga hammer Terus kita bakal taro Firetoss Dan juga ini ke dalam Oke Nice Nice Sekarang kita bakal hancurin nih guys Wuuu Kita dapet barrel 3 Dan kita bakal update Ref kita guys Oke ini udah bisa nih Wuuu ini bakal susah nih guys Kita bakal turunin dulu deh Boom Wuuu mantap Ini base nya kita bakal update yang gede guys Boom Gue gak tau Satu Tiga ini apakah jadi jadi satu B Satu jadi bagaimana Gak tau guys Oke Loh Disini dapet guys Disini dapet Dia dapet Barrel scrapnya tuh Keliatan gitu loh Tapi kalo disini Barrel scrapnya tuh gak keliatan Oh Kedapetan satu Satu doang Satu doang Satu doang Jadi coba Ini kita naikin Ke atas sini lah ya Hop Oke Yang ini Naik satu ini lah ya Oke Oh my god Kebalik guys Oh no Kebalik guys Kebalik Oh ini bisa guys Yay Yay Oke Ini kita taro dimana ya Enaknya ya Aduh Nyangkut Oke ini bisa guys Ini taro mana enaknya Taro disamping kali ya Taro Iya Taro disamping lah Kita buat melebar ya guys Jadi jangan sampe salah Oke Oke Ref kita udah tambah Barrel guys Mantep jiwa Mantep jiwa Dan ya Gue bakal nunggu sampe pagi Nanti kalo udah pagi Kita bakal balik lagi guys Pagi guys Jadi Hari ini Kita sudah Selesaikan ini semua Dan tadi aku Udah bunuh babi guys Jadi gue pengen coba Bawa babinya Pake reh Mudah-mudahan bisa ya guys Hari ke-11 guys Mantep jiwa Mantep jiwa guys 11 hari 11 hari Dan Sekarang waktunya kita pulang guys Waktunya kita pulang By the way guys Ini pulau depan ini Mirip banget sama rumah kita Kalau rumah kita gak sedekat ini Rumah kita agak jauh Tadi kita kan ngelewatin Dua pulau gitu kan Jadi Iya Kebengkinan besar Kita udah nyasar guys Gue gak tau ini pulang kemana Kayaknya ke sebelah sana deh guys Itu ada pulau kecil Terus dibaliknya ada pulau gede Cuman Oh disini ada Disitu ada satu Disitu ada dua guys Oke Apa ini yang kemarin Yang tadi Oke Gue pengen coba guys Gue pengen coba ini Air tank ini Jadi Oh diserang lagi dong Wah diserang lagi guys Nyari masalah deh guys Oh dia Bener-bener lagi marah guys Dia Ih Mati juga ntar kita guys Ih Ih naik dong Oh dia naik Oh my god Oke Wah dia bener-bener marah banget guys Mister siar Oke pergi Wow ini kok penyok Penyot Penyot Oh ini juga ding Oke Gue sebenernya masih pengen disini loh guys Masih pengen jelajahin ini Cuman Ada ini loh Dia bener-bener gak pergi loh guys Buru amat lah ya Go I'm bleeding Oh digigit Digigit guys Lol Wah Kita dimana nih Oke guys Kita ada di dalam kapal Jadi Gue bawa air tank ini ya Aku gak tau ini berapa lama Sini ada dapet kompas Dapet trap Kita bakal cariin semuanya guys Kita dapet engine Akhirnya guys Kita ada karburator juga Mantap Oke kita bakal pake sekali lagi Kalian set Ini kita bakal ambil Oke Udah habis guys Udah habis Dan sekarang waktunya kita cabut Oh ini ada barel lagi guys Wah Gak bisa kayaknya guys Oh no Oh no Kita mati kah No You died Press any key to continue Kita masih bisa loading sih guys Kita masih bisa loading save-save-annya Senang aja Cuman Disitu agak susah guys Si Hugh-nya marah banget sama kita Mungkin gue harus coba punching dia ke darat Kita bunuh dulu Abis itu kita baru ambilin itu ya Jadi Yah Yah Gue Gue ada disini guys Gue ada disini Dan itu Dan Dan kapalnya itu ada disebelah sana guys Jadi Kayaknya Sekian dulu episode kalian guys Jadi kita udah buat ref Walaupun refnya kecil Yang pasti kita udah buat ref Dan Di next episode Kita bakal perbaikin ref kita lagi Dan kita bakal buat engine Terus kita mungkin bakalan Taruh sale-nya di tengah guys Di next episode Jadi kita bakal memperbaikin Mungkin Mungkin memperbaikin Mungkin memperbaikin Sale kita ini Ref kita ini Bukan sale Ref kita ini Di next episode guys Jadi Gue bakal foto dulu guys Ref bubruk Oke Jadi sekian dulu episode kalian guys Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye bye guys Bye bye guys